Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Abdullah Hari ini kita sampai pada hikmah nomor 169 Pada hikmah nomor 169 ini Imam Ibn Abdullah As-Sakandari menuliskan Saya ulangi Maksudnya kira-kira begini Bahwa bagian nafsu pada maksiat itu sangat jelas Sedangkan bagian nafsu dalam maksiat itu sangat samar Maka menyembuhkan penyakit yang samar lebih sulit dibandingkan menyembuhkan penyakit yang jelas Saya ulangi begini Dengan bahasa yang lebih gampang tentu ya Ajakan hawa nafsu untuk melaksanakan maksiat itu sangat jelas Sedangkan ajakan hawa nafsu untuk menjalankan taat Itu sangat samar Lalu menyembuhkan sesuatu yang samar tentu sangat Dengan kata lain begini Ketika nafsu kita mengajak kita untuk berbuat maksiat Pastilah kita tahu Misalnya nafsu kita mengajak untuk bermaksiat kepada Allah Nonton musik-musik yang pornografi misalnya Itu kan jelas Kita tahu itu enggak baik Kalau yang rada alim dikit kita tahu dalil enggak baiknya Apa ada selanjutnya Misalnya kemudian Ada maksiat yang lain Nafsu kita mengajak kita supaya ribah Misalnya Mencaci seseorang Menyalahkan seseorang Itu kan sangat jelas Ribah sesuatu yang dilarang Tetapi Rekayasa Atau godaan hawa nafsu kita sendiri Ketika menjalankan taat itu sangat samar Contohnya Ketika kita mau melaksanakan sholat misalnya Tentu kita Perlu bertanya Menata hati kita kembali Apakah sholat yang kita laksanakan Betul-betul murni Lillahi ta'ala Atau jangan-jangan kehendak hawa nafsu kita Itu bagi sebagian orang Tidak bisa membedakan Sholat yang karena Allah Dan sholat yang karena keinginan hawa nafsu sendiri Siapa yang bisa membedakan Orang alim misalnya Orang yang ma'arifatullah misalnya Orang yang mau terus berusaha mendekat kepada Allah misalnya Contoh yang lain Samarnya hawa nafsu Ketika kita bersedekah Terkadang kita gak tahu Sedekah ini karena Lillahi ta'ala Karena Allah semata Atau karena hawa nafsu kita yang pengen bersedekah Jalilnya banyak Misalnya banyak sekali perbuatan-perbuatan Yang kelihatannya perbuatan dunia Dia menjadi perbuatan akhirat Kenapa? Karena bagusnya niat Sebaliknya Banyak sekali perbuatan-perbuatan Yang kelihatannya merupakan perbuatan akhirat Tetapi dia kemudian menjadi perbuatan duniawiah Kenapa misalnya? Karena buruknya niat Oleh karena itu Ketika kita tahu Bahwa bermaksiat adalah ajakan Nafsu amarah kita Nafsu yang buruk dari diri kita Kita gampang Kita gak usah masyarakat Hukumnya haram Berbahaya bagi kesejuan jiwa kita Tinggalkan gampang Tetapi kalau sedekah Kan susah membedakan Kita gak mau sedekah Faktanya Perintah sedekah adalah ada Ada yang wajib Ada yang sunnah Tetapi mau melaksanakan sedekah Faktanya hati kita Terkadang merasa ria Dan sejenisnya ada sejenisnya Itu kan jadi susah Kira-kira begitu Tetapi Kuncinya Bagi orang-orang yang belum bisa membedakan Ketika melaksanakan ketaatan Ketika menaksakan ibadah Apakah itu benar-benar murni Karena Allah Atau karena halur nafsi Maka ya sudah Kerjakan saja Sesuai tuntunan syar Dengan kata lain ketika Bersedekah misalnya Ya sudah sedekah Sedekah saja Ikhlas enggak ikhlas Karena Allah atau tidak Karena Allah Sedekah saja Nanti lama-lama juga Karena Kalau yang penting patokannya Allah memerintahkan Kita bersedekah Baik yang wajib Maupun yang sunnah Tunah ikan saja Sholat misalnya Ya sudah Kalau mau sudah ada Ajan Allahu Akbar Allahu Akbar Dan seterusnya Sholat Ya sudah sholat saja Sholat maghrib Dilaksanakan sholat maghrib Sesuai dengan tuntunan syariat Ikhlas Enggak ikhlas Karena Allah Atau enggak karena Allah Laksanakan Nanti juga lama-lama Karena Allah Tentu dengan usaha Sebisa mungkin Karena Allah Subhanahu Mudah-mudahan Kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan hidayah dan taufiknya Menjadi orang-orang yang Bisa membedakan Mana ajakan Hawa Nafsu Dan mana Ibadah-ibadah Yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala Karena hanya dengan Pertolongan Allah Kita menjadi orang-orang Yang mukhlisin Dalam beribadah Karena hanya dengan Pertolongan dari Allah sajalah Kita menjadi orang-orang Yang selamat Dari godaan Hawa Nafsu Mudah-mudahan Bermanfaat Rabbana Taqbal Minna Inna Ka'anta Samia'ul Alim Wa Tub'alain Inna Ka'anta Tawakul Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astagiruka Wa Atubu Ilaik Wa Rafa Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh